Sun and Receive mengirim dan menerima yang notabene kita gak bakal bisa menyebut itu mengirim kalau gak ada yang menerima jadi kalau lo bawa barang ke JNA lo mau ngirim sesuatu tapi gak ada alamat penerimanya ya lo gak bisa ngirim itu namanya gak ada pengiriman jadi sesuatu yang kita kirim harus ada penerimanya kalau di Reaper ini gak ada effect track gak ada bass track gak ada instrument track gak ada audio track yang ada hanya track track itu kita bisa modifikasi sedemikian rupa menjadi apapun jadi effect, jadi parallel effect jadi send dan receive ini erat banget hubungannya dengan parallel effect misalnya kita bikin track disini ya kita namain reverb oke kita bikin satu lagi di bawah sini kita namain delay oke ini track gak gak ngeluarkan suara gak ngapain pokoknya cuma track doang sebelum kita isi effectnya kemudian kita dengerin guitar pertama terus yang kedua oke ini guitar yang pertama nih gue pengen kirim kemana pengen kirim ke reverb ke reverb sini tapi yang pertama kita harus isi reverbnya dengan reverb ya kalau gak diisi sama effect gak ada gunanya kita pakai reverb aja kita pilih preset oke kemudian kita tutup nah guitar ini pengen gue kasih reverb tapi pengen gue kirim gue gak mau taruh reverbnya di track gitarnya biar bisa dry wet cara ngirimnya bagaimana nih dari gitar yang track 2 ke reverb yang track 4 disini ada root atau I.O tinggal di klik drag I.O nya sampai ada gambar jack kemudian kita lepas di reverb nah ini udah kekirim yang penting banyak sih apa parameternya tapi yang penting disini adalah ini ini adalah banyaknya sinyal yang mau kita kirim ada berapa banyak barang yang lo mau kirim gitu loh pas di kekirim ini adalah seberapa banyak sinyal yang mau dikirim caranya kita dengerin aja gitar ini yang udah dikirim ini ini bisa kita tutur dari sini kalau ini gak ada sinyal kayaknya segitu udah cukup kemudian selain dikirim ke reverb gue mau kirim juga dong ke delay yaudah kita isi dulu delaynya ya sama delay kita isi sama delay kita pengaturannya sekian betul feedbacknya kira-kira 60an belum kedengeran karena belum dikirim cara kirimnya seperti tadi rute disini atau I.O kita klik drag kita ke delay kita lepas disini dry white-nya kita tutup aja kita buka dari sini dry white-nya oke kalau dilihat disini send ngirim ngirim ke reverb dan ngirim ke delay nah delay-nya ini kita atur dry white-nya seberapa banyak sinyal kita dengerin dulu kayaknya cukup segitu jadi lo bisa ngirim kemanapun reverb delay ada efek lagi disini ada ratusan efek lo bisa kirim kemanapun dan si reverb bisa nerima berapapun dari siapapun ini kan udarnya gitar yang pertama sekarang gitar lead-nya kita dengerin kita mau kirim ke reverb dan delay sekarang kita bukan pakai cara drag dan drop tapi kita buka rutenya oke disini ada send kita klik add new send ke reverb kira-kira berapa sih tadi sekian lah oke kemudian kita kirim satu lagi sinyal yang berikutnya ke delay udah kelar berarti dua-duanya ini gitar yang pertama itu dikirim ke reverb dan delay yang keduanya juga dikirim reverb dan delay jadi lo bisa ngirim kemanapun dan si penerima pun bisa nerima dari manapun jadi kalau kita dengerin oke begitu aja mudah-mudahan gampang dimengerti mudah-mudahan bermanfaat singkatnya seperti itu silahkan mencoba sendiri silahkan bereksperimen sendiri karena Reaper ini apa namanya memberikan kita kebebasan untuk berkreasi terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya